selamat pagi para pembelajar semua pada tutorial kali ini saya akan tunjukkan bagaimana data yang berbentuk video diolah data yang berbentuk video bisa kita buat perbatinnya langsung di Envivo kemudian juga langsung bisa kita buat codingnya saya akan buka sebuah data yang berbentuk video kemudian pada detail view sudah ditampilkan data video lalu kita klik to edit nah Envivo menyediakan berbagai macam play mode normal jika kita ingin memainkan video dalam kecepatan normal kemudian sinkronis kita akan mensinkroniskan media dengan transkrip kemudian transcribe saya akan pilih transcribe karena saya ingin membuat transkrip perbatin atau perbatin dari data video ini kemudian di sebelah sini ada pilihan untuk mengatur volume dan mengatur play speed untuk membuat perbatin saya sarankan untuk menurunkan play speed sehingga akan mudah dalam membuat perbatin saya akan turunkan play speednya nah disini kita akan mulai membuat transcribe dengan mengklik play jika tidak saat cukup kita pause kemudian kita tuliskan transcribe ya ketika kita ingin melanjutkan pilih start selection selalu dikasih start thumbnail kita pelar kita pause kemudian kita tulis transcribe kemudian kembali ketika kita ingin menuliskan transcribe kita pilih start selection nah dari proses ini kemudian kita bisa melakukan coding berhadap data yang sudah kita susun atau kita tulis transcribe caranya adalah dengan monblock data yang ingin kita coding kemudian klik kanan code pilih coding yang sesuai kemudian kemudian hal yang sama kita lakukan pada transcribe di list yang kedua kita block kita klik kanan kemudian code kemudian oke nah semua data video sudah di coding di dalam notes demikian cara membuat transcribe dan melakukan coding pada data yang berbentuk video udah bukan? sampai jumpa pada tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati